Oke, hari ini kita masuk ke tema baru, bulan ini lebih tepat ya, bulan ini kita masuk ke tema baru yaitu kita belajar memimpin ya, kepemimpinan tema bulanannya. Nah, saya hari ini nggak akan berat-berat, biasa mungkin teman-teman bilang, oh kalau saya yang kotor berat ya, nggak, nggak usah sama sekali, ini kita kayak ngobrol-ngobrol laluan. Sharing sih ya, bukan ngobrol ya, sharing. Kalau teman-teman ingat, bulan apa ya, bulan April mungkin, saya pernah bawain juga belajar menghormati dari Esther, kan nggak berat ya maksudnya kalau teman-teman yang ikut, nggak berat sama sekali, enteng banget. Nah, ini juga kayak gitu, ini kita cuma bahas satu tokoh, kita lihat gaya hidupnya kayak apa sih, dia termasuk orang yang kalau Alkitab bahasnya. Bahas tentang kepemimpinan, biasanya ini orang nih disebut nih, Nehemiah ini, tapi mungkin untuk orang-orang yang nggak terlalu berdalamin Alkitab, ini orang sebenarnya nggak terlalu terkenal banget. Nah, tapi ini merupakan, Nehemiah itu merupakan salah satu kitab kesukaan saya ya, pertama kitab kesukaan saya itu Esther, kedua itu Nehemiah sebenarnya, kalau boleh jujur. Terus kisah parasul saya juga suka. Nah, Nehemiah ini sebenarnya kitab yang menarik banget, cuma dikit kok ya, 13 pasal, teman-teman, kalau bisa saya doang teman-teman baca, 13 pasal kok, nggak banyak. Paling cuma, kalau teman-teman niatin baca, itu paling cuma satu jam, nggak lama kok. Jadi, ini 13 pasal yang luar biasa dari kehidupan seorang yang, sebenarnya kita akan lihat nanti ya, dia sebenarnya nggak ada, bukan pemimpin gitu ya, tapi dia memimpin dengan dasyat, bahkan jadi salah satu teladan kepemimpinan yang paling dibahas dari Alkitab. Jadi, kita akan lihat nih, Nehemiah itu kayak apa sih, tapi sebelumnya kita akan bahas tentang kepemimpinan dulu ya, karena banyak orang yang masih nggak tahu juga kepemimpinan itu artinya apa. Bisa kalau dengan kata pemimpin, apa sih yang kita pikirin? Bisa kalau dengan kata pemimpin itu, oh ya bos, oh ya presiden, oh ya gembala sidang gitu ya, apalagi kepala kelas, kepala sekolah, ya pokoknya yang paling atas lah gitu ya, yang mimpin sesuatu, ngambil keputusan, segala macam. Biasa di bayangan kita, ya mungkin pemimpin itu kayak gitu, tapi sebenarnya kepemimpinan itu nggak kayak gitu. Punya jabatan, belum tentu itu adalah pemimpin. Karena punya jabatan pun itu belum tentu pemimpin, belum tentu mimpin, teman-teman boleh punya jabatan yang tinggi, tapi mungkin aja teman-teman tetap nggak mimpin, nggak memimpin gitu. Jadi memimpin itu sebenarnya apa sih kalau bukan jabatan? Nah, kepemimpinan itu pertama, selalu bicara tentang pengaruh. Pengaruh, jadi nggak perlu jabatan, bisa kita mimpin. Jadi semua orang bisa mimpin nggak? Bisa. Karena setiap orang bisa memberi pengaruh. Semakin kuat pengaruhnya, semakin hebat juga kepemimpinannya. Kalau misalnya teman-teman lihat, pernah ada satu kejadian gitu, kejadian nyata, anak kecil, umur nggak nyampe 10 tahun, dia berhasil gerakin satu kompleknya, satu lingkungannya itu untuk bikin aksi sosial. Nah, anak kita mimpin nggak? Mimpin. Mimpinnya mimpin orang-orang dewasa lagi ya. Karena kenapa? Karena dia kasih pengaruh ke lingkungannya. Dia mempengaruhi lingkungannya supaya bikin aksi sosial. Itu anak kecil padahal. Bisa nggak jadi ya tanpa jabatan? Bisa. Anak kecil aja bisa, pengaruhin orang dewasa. Jadi, kalau kita memberi pengaruh ke seseorang, sebenarnya kita udah memimpin. Jadi, definisi kepemimpinan itu bukan jabatan, bukan ambil keputusan, bukan jadi orang yang paling nomor satu, bukan orang yang paling dominan. Dominan sebenarnya juga mempengaruhi sih ya. Tapi bukan itu konteksnya. Tapi kepemimpinan itu konteksnya adalah memberikan pengaruh. Pengaruh. Nah, ini kata kunci kepemimpinan itu. Punya jabatan tapi nggak punya pengaruh, itu bukan mimpin. Dulu, kalau saya zaman dulu ya, saya pernah, saya bukan, saya nggak punya jabatan ya. Di sekolah saya gitu, saya dulu ikut ekstra kulikuler. Saya bukan punya jabatan ketuanya. Ketuanya waktu itu dipilih ya karena yang dia lebih senior mungkin ya. Tapi dia basically, dia nggak bisa pengaruhin anak-anak ya. Nah, karena saya orangnya emang udah dominan dari sana aja ya. Saya nggak pernah belajar dominan. Saya mungkin udah kayak begini dari lahir. Nah, waktu itu guru-guru pun hampir semua taunya tuh ternyata ketuanya saya. Padahal saya bukan ketuanya gitu. Kenapa? Karena saya yang lebih dominan dibandingkan dia. Saya yang lebih kasih pengaruh. Saya yang lebih dominan. Nah, jadi bisa nggak sih kita mimpin tanpa punya jabatan? Bisa banget. Bisa banget. Tapi bukan artinya kita jadi nggak menghormati yang punya jabatan ya. Itu juga salah. Nah, makanya kita udah belajar menghormati. Jadi itu tetap kita harus praktekin juga. Menghormati itu penting. Walaupun orang yang punya jabatan itu mungkin ya nggak sebaik kita gitu ya. Kasarnya ya. Nggak sebaik kita. Tapi tetap kita harus menghormati dia. Menghormati dia sebagai orang yang punya jabatan. Tapi tetap kita boleh kasih pengaruh ya. Kita itu nggak harus jadi orang nomor satu teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin. Kenapa ini kepemimpinan bukan tentang jabatan. Ini selalu didefinisikan. Kalau teman-teman ikut kelas leadership. Kemping kepemimpinan gitu. Atau apapun gitu yang sesi-sesi kepemimpinan gitu. Ini pasti dia akan ditaranin ya. Bukan jabatan tapi pengaruh. Kenapa? Karena pengaruh itu lebih penting dibandingkan jabatan. Dan kita nggak pernah dituntut jadi orang yang nomor satu. Maksudnya apa? Oh kalau jadi pemimpin itu. Jangan cuma jadi gubernur. Jadi presiden sekalian. Atau jangan cuma jadi presiden doang. Jadi raja satu dunia gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Atau yaudah misalnya di gereja. Oh jangan cuma jadi ketua komsel kecil doang. Jadi pemimpinnya. Pemimpin yang penutamanya. Nggak begitu ya. Konsepnya nggak begitu. Kenapa? Karena di Alkitab. Pernah dicatat. Satu orang yang luar biasa. Teman-teman pasti tahu namanya. Dia itu pengaruhnya satu dunia. Tapi jabatannya itu nggak nomor satu. Nah kalau teman-teman tahu. Pengaruhnya satu dunia. Tapi jabatannya nggak nomor satu. Siapakah itu? Namanya Yusuf. Yusuf itu pas dunia kelaperan. Kekeringan di mana-mana. Semua orang datang ke Mesir beli makanan. Yusuf itu bukan raja Mesir. Dia itu bawahan raja. Tapi dia bukan orang nomor satu lah intinya lah ya. Tapi pengaruhnya itu sangat gede. Sangat gede. Bahkan dia mempengaruhi orang yang nomor satu. Jadi Alkitab pun mencatat. Kita itu nggak harus jadi nomor satu kok. Nggak apa-apa nggak jadi nomor satu. Asalkan punya pengaruh juga. Kalau orang nomor satu. Secara nggak langsung kita mimpin juga nggak sih? Nah kayak Yusuf. Ya mungkin jabatannya nomor dua gitu ya. Tapi dia punya pengaruh besar keraja Firaun. Yang jadi nomor satu saat itu. Jadi. Walaupun dia nggak nomor satu. Pengaruhnya gede banget tuh. Nah pengaruh sekali lagi ya. Bukan jabatan. Pengaruh. Nah Yusuf itu pengaruhi satu dunia. Bayangin. Itu keren banget. Nah yang kedua. Semua orang pasti bisa mimpin. Ada sebutan natural born leader. Natural born leader tuh jadi orang yang dilahirkan dengan bakat kepemimpinan alami gitu ya. Dari kecil kayaknya wah dia tuh udah mimpin dah. Saya termasuk orang yang suka dibilang natural born leader. Nah tapi ternyata. Sebenernya istilah itu kurang tepat. Setelah saya pelajari. Kalau teman-teman tahu John C. Maxwell itu pakar leadership pendeta dan pelatih leadership. Dia jadi nggak cuma jadi pendeta ya. Tapi dia bener-bener dipanggil sama organisasi-organisasi non-Christian buat ngajarin kepemimpinan. Pakar leadership jadinya. Dia selalu bilang gitu. Leadership itu kepemimpinan itu sebenarnya bisa dilatih. Memang ada orang yang kayaknya tanpa dilatih pun sebenarnya mungkin udah bisa mimpin. Tapi sebenarnya itu pun butuh dilatih lagi. Mungkin emang bawaannya udah jago mimpin aja. Tapi tetep aja. Orang yang punya bakat tetep harus latihan. Iya nggak sih? Nggak ada tuh orang yang jago piano dari bayi gitu ya. Pasti ujung-ujung harus latihan lagi. Nah jadi natural born leader itu mungkin emang ada bakat mimpin gitu ya. Mungkin dia udah dominan. Kayaknya gampang pengaruhi orang. Nah tapi tetep itu harus dilatih. Nah jadi karena kepemimpinan itu bisa dilatih. Ya semua orang bisa mimpin. Jadi teman-teman semua yang ada di sini itu sebenarnya bisa mimpin. Nah bukan cuma bisa mimpin. Tapi Tuhan juga mau teman-teman mimpin. Kenapa? Karena sekali lagi ya. Kepemimpinan itu bicara tentang pengaruh. Ya pemimpinan selalu bicara tentang pengaruh. Tuhan mau kita jadi pengaruh. Nah itu yang sering disebut ya. Terang dan garam. Tadi lagunya ada kan ya. Aku mau dipakai olehmu. Menjadi saksimu. Sebagai terang dan garam dunia. Maksudnya apa? Mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia ya dengan arti positif. Tapi jangan negatif ya. Nah kita Tuhan mau kita jadi terang dan garam. Dan kita harus jadi terang dan garam. Kita gak jadi pengaruh ya. Nah gini. Mungkin gak Tuhan mau kita memberi pengaruh. Padahal kita gak bisa. Gak mungkin ya. Kalau Tuhan nyuruh kita jadi terang dan garam ya. Berarti emang kita bisa kasih pengaruh sebenarnya. Masalahnya kita mau atau enggak. Kita tuh bisa kasih pengaruh. Teman-teman semua bisa kasih pengaruh. Belajar makanya. Saya juga belajar untuk lebih mempengaruhi orang lagi dengan positif ya. Jangan negatif ya. Nah kalau teman-teman nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Dan kualitas-kualitas yang kita bisa belajar dari Nehem. Tapi intinya ini teman-teman. Jangan pernah bilang kepemimpinan itu tentang jabatan lagi. Memang jabatan penting. Tapi pengaruh yang lebih penting. Saya pernah diajarin satu pendeta. Banyak orang dapet jabatan dulu. Baru berfungsi. Kasih pengaruh gitu ya. Berfungsi. Karena ada jabatan dulu. Nah tapi sebenarnya. Yang lebih benar itu prosesnya adalah. Kita berfungsi dulu. Kita memberi pengaruh dulu. Nah karena udah dilihat ada pengaruhnya. Kita baru dikasih jabatan. Nah itu lebih enak ya teman-teman. Kadang-kadang ya kalau teman-teman perhatiin. Tentu nanti kalau dibandingin. Itu pasti lebih enak. Kita dimana berfungsi dulu. Kita berdampak dulu. Baru nanti dapet jabatan. Bukan dapet jabatan dulu. Baru nanti berfungsi. Nah nanti pasti kelihatan beda ya. Hasilnya itu kayak gimana pasti beda. Jadi ingat. Ini kita satu bulan ini jangan ngeblur gitu ya. Jangan ngeblur. Kepemimpinan itu selalu bicara tentang pengaruh. Pengaruh. Kita bisa kasih pengaruh. Nanti kita lihat ya. Nah ini saya kasih dua tokoh yang terkenal. Mesti teman-teman tahu ini. Out of context banget ya. Yang kiri ini teman-teman mesti tahu. Ini pahlawan ganteng. Pahlawan ganteng yang sangat charming sekali ya. Tapi bukan soal charming ya. Bukan soal ganteng ya. Tapi soal kepemimpinannya. Dia punya pengaruh nggak? Punya karisma nggak? Punya. Karismanya jago. Banyak orang yang kalau suka Marvel. Sukanya Iron Man. Saya suka sih ya. Tapi saya nggak terlalu suka-suka banget. Ya biasa aja gitu ya. Saya lebih suka Captain America aja. Itu apa. Ya nggak bisa dibilang 100% baik gitu ya. Tapi kualitas-kualitas yang bisa kita tiru itu banyak sebenarnya. Dibandingkan Iron Man. Iron Man kan orangnya rada selengean gitu ya. Kalau di filmnya. Nah itu Captain America itu adalah. Captain America itu adalah salah satu orang yang pemimpin sekali. Ya pemimpin sekali. Dimana kalau teman-teman lihat sebenarnya dia yang paling nggak jago gitu ya. Paling nggak kuat sebenarnya di timnya itu di Avengers itu ya. Teman-teman tahu Iron Man. Teman-teman tahu Thor. Teman-teman tahu Hulk ya. Itu kalau lawan Captain America ya Captain America masih kalah gitu ya. Captain America itu jadi nggak punya kekuatan super lah. Nggak punya kekuatan super. Kuat juga nggak. Apa juga nggak gitu ya. Sebenarnya nggak ada spesial-spesial ya. Dia nggak ada super powernya. Dia cuma atlet yang super hebat aja hitungannya gitu ya. Atlet gulat yang kuat banget gitu ya. Tapi nggak teman-teman orang super. Nah tapi dia mimpin orang-orang yang kayak Thor. Nah Thor itu dijulukin orang yang paling kuat di Avengers. Iron Man juga. Sebenarnya kan kostumnya itu bikin dia jago banget. Ada Hulk juga yang emang bisa kacauin satu kota gitu ya. Captain America yang mimpin yang lebih kuat jauh daripada dia. Lucu ya. Kok bisa orang yang nggak kuat-kuat banget mimpin orang yang jauh lebih kuat. Nah itu juga. Itu yang baru bisa kita bilang sebagai pengaruh. Dia selalu ada karismanya gitu. Jadi orang kayaknya pengen ikut dia deh gitu. Nah waktu itu pernah pembuat filmnya kalau nggak salah bilang gitu ya. Kalau teman-teman nonton film Avengers sama yang terakhir. Endgame. Itu dia bilang Captain America itu pokoknya hatinya. Hatinya Avengers. Kalau dia nyerah semua akan nyerah. Kalau dia lanjut. Mau udah sampai luka kayak gimana. Semua akan tetap lanjut gitu ya. Nah itu pengaruh ke pemimpinan yang hebat tuh. Nah mestinya kepemimpinan Kristen pun kayak gitu. Makanya banyak orang yang mungkin nggak terlalu gimana banget gitu ya timnya maju. Karena kepemimpinannya kurang bagus mungkin. Makanya saya juga mengkoreksi diri saya juga ya. Bisa kalau yang saya pimpin nggak maju-maju ya mungkin masalahnya juga ada di saya. Bagi pemimpin ya. Nah sebelah kanannya. Ada satu orang. Ini orang yang terkenal juga. Secara negatif tapi terkenalnya. Ini bisa apa ya. Ini mungkin kalau dia ada hidup di zaman sekarang nih. Mungkin setiap orang yang ketemu dia akan ludahin dia gitu mungkin ya kasarnya ya. Kenapa? Karena ini dikenal. Sebagai pencatat rekor kalau nggak salah. Sebagai orang tersadis yang pernah lahir di bumi. Itu catat sebagai orang paling sadis yang pernah lahir di bumi. Kalau teman-teman tahu ini namanya Adolf Hitler. Hitler mungkin bahasa keren ya. Kalau teman-teman tahu. Hitler itu jadi pemimpin Nazi. Kalau nggak salah. Dia bukan ahli sejarah. Tapi kalau nggak salah Nazi. Intinya dia adalah orang yang sadis banget lah. Apa-apa bunuh. Apa-apa bunuh gitu ya. Walaupun sebenarnya dia ada maksat baiknya juga sebenarnya ya. Maksat baiknya itu adalah dia membela bangsanya. Nah tapi sama bangsa lain wow kejem banget tuh. Sadis banget gitu ya. Genosida. Nah ini pemimpin nggak sih kayak begini? Nah banyak yang bilang dia bukan pemimpin. Karena dia sadis banget gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau kita lihat lagi. Dalam konteks definisi ini. Kepemimpinan adalah pengaruh bukan jabatan. Dia ini pengaruh hebat banget. Tapi negatif pengaruhnya. Yang ngerti ya semoga ya. Pengaruhnya hebat banget. Tapi negatif pengaruhnya. Nah dia ini jadi hebat loh. Satu bangsa ikut dia. Bayangin. Satu bangsa mau ikut orang kayak gini. Itu pengaruhnya kuat banget. Ya kepemimpinannya itu kuat banget. Dia punya pengaruh yang hebat. Sayangnya pengaruhnya nggak positif. Ya pengaruhnya negatif. Nah tapi sekali lagi. Kepemimpinan nggak bicara tentang positif negatif. Kepemimpinan nggak bicara tentang positif negatif. Tapi kepemimpinan bicara tentang seberapa kuat pengaruhnya. Pengaruh kita itu seberapa kuat. Nah kayak saya nih. Saya mungkin dikenal sebagai orang yang punya pengaruh yang kuat gitu ya. Kalau saya mau sesatin orang bisa nggak? Saya pikir saya bisa gitu ya. Nah itu pengaruh negatif tuh. Tapi pengaruhnya kuat nggak? Ya kuat. Nah jadi bisa gitu ya. Kalau teman-teman tahu pendeta terkenal gitu ya. Siapa sebut gitu ya. Pendeta terkenal di Indonesia. Teman-teman sebutlah satu orang. Dia jadi sesat. Saya kan banyak dari Indonesia yang sesat. Tapi banyak pengikutnya gitu ya. Nah jadi Itu. Kepemimpinan selalu bicara tentang pengaruh sekali lagi ya. Nggak bicara tentang positif negatifnya ya. Mungkin yang kalau lihat dua gambar ini. Yang kiri. Kaptennya berjata positif. Yang kadang negatif. Tapi dua-duanya punya pengaruh yang kuat. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah ini udah kita bahas yang di luar Alkitab ini aja. Nah sekarang kita akan bahas tentang Alkitab. Kita akan lihat kualitas kepemimpinan Nehemiah. Nah sebelumnya. Mungkin supaya teman-teman nggak bingung. Nehemiah itu siapa sih? Nah Nehemiah itu jadi. Kalau teman-teman tahu sejarahnya. Teman-teman tahu mungkin ya. Bangsa Israel itu raja pertamanya. Saul. Saul. Jadi nggak benar. Tuhan gantikan dengan Daud. Daud lalu punya anak Salomo. Nah kalau teman-teman perhatiin. Kok bisa Salomo dari raja yang paling sukses. Yang paling kaya di dunia yang pernah ada. Kok tiba-tiba. Pas zaman Tuhan Yesus kok. Nggak ada kerajaan lagi. Malah bangsa Israel dijajah bangsa Romawi. Kenapa bisa begitu ya. Teman-teman tahu Pontius Pilatusnya itu kan bukan orang Israel. Nah kerajaan Israel udah nggak ada. Nah rajanya hilang kemana kok. Tiba-tiba dari Salomo yang sukses begitu. Pas zaman Tuhan Yesus udah hilang gitu semuanya ya. Jadi bangsa yang dijajah malah. Kenapa? Nah karena keturunan-keturunannya Salomo. Nah itu mulai ngaco. Mulai ninggalin Tuhan. Dan akhirnya Tuhan serahin bangsa Israel ke bangsa Babel. Babel jadi jajah Israel. Lalu setelah bangsa Babel, Babylonia, itu jajah bangsa Israel. Babelnya dikalahin sama bangsa Persia. Nah jadi karena bangsa Babel udah dikalahin bangsa Persia. Jadi sekarang di jaman Nehemia ini, bangsa Israel dibawahnya bangsa Persia. Karena bangsa yang sebelumnya jajah bangsa Israel sih, bangsa Babel udah dikalahin sama Persia. Nah jadi pas jaman Nehemia ini, bangsa Israel itu lagi dalam jajahan bangsa Persia. Nah bangsa Persia ini dikenal sebagai bangsa yang cukup baik. Cukup baik dalam arti mereka itu akan mempersilahkan bangsa yang dijajah untuk berdoa sama alahnya masing-masing. Gak harus ikut alah kita gitu ya. Gak apa-apa, kamu doa aja sama alah kamu. Nah kenapa? Kok bisa begitu ya? Bangsa penjajah kok ngomongnya begitu? Karena dia tuh punya prinsip begini. Ya lu berdoa lah sama alah kamu supaya doain-doain aku ya. Misalnya aku sebagai raja penjajah gitu ya. Saya bilang ke bangsa yang saya jajah nih. Kamu gak apa-apa, doa sama alah kamu aja. Tapi doain aku ya supaya aku sukses. Nah jadi begitu, prinsipnya dia begitu tuh. Prinsipnya begitu. Dan juga itu buat ngambil hati. Ngambil hati bangsa yang dijajah. Ya gak sih kalau, ya misalnya saya jajah teman-teman nih. Teman-teman saya bilang, oh gak apa-apa, doa aja sama alah masing-masing gitu. Kan teman-teman juga senang dong, pasti dong. Wah raja penjajahnya baik ya. Jadi dia ngambil hati. Dan sebenarnya ada motif kayak gitu. Tapi yaudah. Tapi walaupun motifnya begitu yaudah. Suka-suka mereka gitu ya. Setidaknya bangsa Israel lumayan lebih enak lah dibandingkan sama bubble gitu ya. Walaupun tetap dijajah sih ya. Gak enak juga sih. Tapi kayak-kira Nehemiah prinsipnya begitu. Lantar belakangnya ya. Nah jadi, pertama kualitas kepemimpinan Nehemiah yang bisa kita bahas adalah, Satu, dia bukan pemimpin. Tapi berani memimpin. Kalau Alkitab sebut dia, dia itu juruminuman. Dia juruminuman doang. Juruminuman Raja. Itu apa ngomongnya, bartender gitu ya. Peracek minuman. Yaudah, dia kejayaan cuma begitu doang. Kalau teman-teman lihat juruminuman itu, juruminuman itu buat minuman kerjaannya ya. Dia bukan pemimpin militer. Bukan pendeta. Bukan apa. Bukan apapun itulah. Dia bukan pemimpin lah basically. Tapi dia juruminuman. Bartender. Nah kebayang nggak sih, seorang juruminuman, dan akhirnya berhasil memimpin satu bangsa Israel. Kalau teman-teman tahu juga, saya lupa jelasin tadi, sorry. Kitab Nehemiah itu. Itu adalah kitab yang membahas perjalanan Nehemiah yang memimpin bangsa Israel untuk bangun tembok. Tembok Yerusalem. Tembok sekeliling kota karena dijajah, dihancurin sama penjajah. Nah itu kotanya nggak ada tembok tuh. Nah Nehemiah, satu kitab itu, 13 pasal kitab Nehemiah bahas tentang proses pembangunannya. Pembangunan tembok kota lagi. Nah jadi seorang juruminuman, nggak ada background arsitek, nggak punya background teknik sipil, tapi dia mimpin satu bangsa buat bikin tembok. Itu kan lucu ya. Nah itu lucu sebenarnya. Tapi ya Tuhan pakai dia. Percaya nggak sih teman-teman? Kita semua di sini, mungkin akan dipakai Tuhan untuk memimpin hal-hal yang mungkin diluar kemampuan kita. Tapi nggak apa-apa, justru itu hebatnya Tuhan ya. Tuhan memamerkan kuasanya ketika kita bisa lakuin hal-hal yang sebenarnya kita mungkin nggak bisa lakuin. Itu kan hebat banget ya. Kita aja mungkin kaget gitu ya. Kok aku bisa gitu ya? Mungkin tehamnya juga begitu. Gila, aku juru minuman. Sampai dicatat alkitab jadi orang yang memimpin pembangunan tembok kota. Itu logikanya apa gitu ya? Kalau teman-teman tanya orang yang arsitek atau teknik sipil bener-bener mungkin akan ketawa kalau jaman sekarang dia kayak gitu. Juru minuman. Mau bangun kota, mana bisa. Nah mungkin mereka kan begitu tuh. Nah, tapi Nahemi ini luar biasa makanya. Jadi dia bukan pemimpin. Nggak ada jabatan pemimpin. Cuma juru minuman. Tapi hanya ada mimpin. Dia berani mimpin. Berani langkah. Ini kualitas yang hebat banget dari dia. Nah kita bisa gitu juga ya teman-teman. Teman-teman bukan pendeta. Bukan gembala. Nggak apa-apa. Tapi teman-teman. Tahu-tahu Tuhan mau kita memimpin. Kasih pengaruh. Sampai ke bangsa-bangsa mungkin. Oke. Kedua. Kualitas kepemimpinan Nahemiah. Kedua adalah. Dia berdoa. Dan tetap mengandalkan pimpinan Tuhan. Nggak sombong dia. Nahemiah 2 ayat 1-5. Saya bacain aja. Pada bulan Nisan tahun ke-20. Pemerintahan Raja Artah Sasta. Ketika menjadi tugasku. Maksudnya tugas Nahemiah. Ini jadi Nahemiah cerita. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih. Yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Tertanyalah ia kepadaku. Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit. Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Nah kenapa dia takut? Karena. Kalau ada staff. Kerajaan. Dia. Mukanya sedih. Itu sebenarnya zaman dulu bisa dianggap sebagai penghinaan kepada Raja. Jadi dia takut gitu ya. Dianggap menghina Raja takutnya. Tentu Raja baik ya. Nah jawab Nahemiah kepada Raja. Hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram. Kalau kota. Tempat pekuburan nenek moyangku. Telah menjadi reruntuhan. Dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku. Jadi apa yang kau inginkan? Nah maka aku berdoa kepada Allah. Semesta Langit. Nah ini hebat ya. Sebelum kasih jawaban. Sebelum kasih keputusan. Dia tetap berdoa kepada Allah. Semesta Langit. Jadi dia bukan pemimpin sembarangan. Bukan pemimpin ateis. Bukan pemimpin agnostik dan agama. Agama KTP doang gitu ya. Tapi dia benar-benar orang yang cinta Tuhan. Dia selalu ngandalin Tuhan. Walaupun dia pemimpin yang luar biasa. Dia tetap berdoa. Tanya Tuhan. Nah kemudian jawabku kepada Raja. Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini. Utuslah aku ke Yehuda. Ke kota. Ke kuburan nenek moyangku. Supaya aku membangunnya kembali. Nah itu jadi. Mulai dari sini. Nehemiah diijinin Raja. Diijinin Raja buat ke kotanya untuk bangun tembok. Nah itu jadinya. Rajanya bolehin salah satunya. Kalau emang kita orang percaya. Kita masih akan percaya kalau salah satu faktor. Kenapa Raja ini bolehin staffnya untuk pergi. Layanin dia untuk urusan yang gak ada hubungan sama dia. Jadi saya Raja penjajah. Ya saya mau lihat ada kota ancur. Apanya bodo amat gitu ya. Staff saya pokoknya tetap layanin saya. Bikinin saya minuman. Nah kalau saya mau bolehin staff saya pergi. Nah itu kan ada faktor lain ya. Kenapa saya bisa sebaik itu. Nah saya percaya salah satu faktor adalah Tuhan yang gerakin hati Raja itu. Lawat doanya Nehemiah ini. Jadi tetap ngandelin Tuhan. Dan ini gak cuma sekali ya. Gak cuma di ayat ini doang. Tapi teman-teman lihat nanti. Teman-teman baca sendiri lah kitabnya ya. Kepanjangan kalau dibahas satu kitab 13 pasal. Tapi di sepanjang kitab Nehemiah. Banyak sekali kasus dimana Nehemiah ngomong. Tuhan. 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 Perhatikan aku Tuhan. Tuhan perhatikan aku. Lihat tuh mereka tuh begitu ke aku Tuhan. Tetap connect sama Tuhan dia tuh. Pas dia diajak ke orang dia bilang. Tuhan. Lihat tuh aku diajak sama mereka tuh Tuhan. Kau yang bales tuh Tuhan. Aku mau tetap jaga kekudusan aku. Wah itu hebat banget tuh makanya. Dia tetap berdoa dan tetap mengandalkan pimpinan Tuhan. Itu kualitas yang hebat. Saya juga belajar sebagai pemimpin. Saya harus ini nih. Berdoa dan tetap mengandalkan pimpinan Tuhan. Bukan kepintaran saya sendiri gitu ya. Ada yang satu hamba Tuhan hebat. Dia bilang gini. Kita itu sebenarnya semakin ikut Tuhan. Semakin lama kita ikut Tuhan. Sebenarnya itu kita harus semakin bodoh. Bicu ya. Kok begitu gitu. Tapi sebenarnya ya bener ya. Ada benernya. Kenapa? Karena ketika kita semakin pinter. Kita kan cenderung kita gak mengandalkan Tuhan lagi. Nah ketika kita semakin bodoh. Orang bodoh kan harus tanya terus dong. Jadi kita akan tanya Tuhan terus tuh. Nah jadi sebenarnya ya itu konsepnya begitu ya. Kita harus bener-bener kita berasa bodoh. Jangan pernah berasa pinter. Berasa pinter itu hanyalah awal dari kejatuhan. Kenapa? Karena disitulah kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah makanya kita harus tahu ya. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu tidak sepintar Tuhan. Nah tanyalah yang lebih pintar itu Tuhan sendiri. Nah ini kualitas kepemimpinan yang hebat juga dari Nehemia ya. Yang ketiga. Bekerja sebaik mungkin. Nah dia ini gak orang sembarangan yang males-malesan dan cuma tunggu. Apa ngomongnya? Tunggu keberuntungan gitu ya. Tunggu keberuntungan, hoki. Enggak. Dia orang yang bekerja sebaik mungkin. Di Nehemia 2 ya 13 sampai 15. Ketika di akhirnya diizinin sama rajanya untuk pergi. Ditulis begini. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak. Ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk pintu gerbang lebak demikianlah aku pulang. Jadi itu saya pun ingin menyelidiki dengan seksama. Mungkin simple. Kenapa? Itu saja di highlight. Menyelidiki dengan seksama saja kok sampai digaris bawahin. Kenapa? Karena menyelidiki dengan seksama di sini artinya dia bukan orang tanpa tujuan. Nehemia kerja itu tidak tanpa tujuan. Dan dia tahu tujuannya apa. Dia harus selidikin apa yang dia perlu perbaikin. Nah ini kan jadi orang yang strategis banget ya. Apa bukan strategis. Apa ngomongnya? Sistematis. Apa yang ngomongnya ya? Teroganisir lah. Teroganisir. Dia menyelidiki dengan seksama apa yang dikerjain. Wah tembok ini kayaknya harus dibetulkan begini-begini. Nah jadi udah punya planning-nya ya. Udah punya rencananya. Wah saya harus bikin begini-begini. Nanti saya harus kirim orang ke situ. Kirim orang ke sini. Kirim orang ke sini. Nah jadi dia pemimpin yang luar biasa lah intinya. Strategisnya ada. Planning-nya ada. Rencananya ada. Dan kalau teman-teman mau tahu. Di kitab ini dijelasin. Nehemiah dengan teman-teman sebangsanya. Berhasil bangun tembok kota. Kurang dari 2 bulan. 5-2 hari. Bayangin tuh. Bangun tembok kota. 52 hari. Ya gak nyampe 2 bulan. Kalau teman-teman pakai logika. Atau teman-teman yang mungkin kuliah arsitek. Atau teknik sipil. Teman-teman pasti tahu itu adalah mukjizat. Kenapa? Karena jaman sekarang aja. Bisa pakai mobil segala macem. Dengan teknologi yang canggih-canggih. Itu mungkin belum tentu loh. 2 bulan. Ini boro-boro gitu ya. Ini saya ada proyek bangunan aja. Itu gak jadi-jadi tuh. Sebelah tuh. Nah itu. Itu aja gak jadi-jadi gitu ya. Sebetulnya mungkin gak segede tembok kota. Nah itu udah 2 tahun mungkin ya. 2 tahun aja gak jadi-jadi. Nah ini gak nyampe 2 bulan. Selesai. Bayangin tuh. Dan zaman itu kan teman-teman tahu sendiri. Zaman dulu itu gak ada mobil. Ngangkut juga harus pakai tangan. Segala macem harus pakai tangan. Gak ada mesin. Segala macem. Ya gergaji harus. Gergaji sendiri gak punya gergaji mesin. Lebih gampang. Lebih tajam juga mungkin. Ya gak ada kayak gitu. Bisa bangun tembok kota dalam kurang dari 2 bulan. Itu sebenarnya luar biasa banget. Kenapa? Karena salah satunya. Saya percaya salah satu penyebabnya adalah ini nih. Tuhan kasih hikmat ke Nehemiah. Nehemiah. Sedikit dulu tuh temboknya tuh. Kamu harus tahu. Kamu harus bangun kayak apa. Nah. Baru dia bisa ngatur semuanya. Teman-teman sebangsanya buat bangun tembok. Sesuai yang emang dibutuhin gitu ya. Nah ini bekerja sebaik mungkin. Jadi teman-teman kita juga harus bekerja sebaik mungkin. Kemana saya ngomong sama satu hamba Tuhan. Saya tanya ke dia. Saya harus apa sih? Saya harus gimana nih? Saya harus lakuin apa lagi? Yang saya merasa saya udah gak tau mau kemana lah gitu. Nah dia bilang. Dre. Lakuin apa yang kamu bisa. Sekarang. Pasti ada yang kamu bisa lakuin. Udah lakuin aja gitu. Nanti Tuhan akan buka jalan. Simple ya. Tapi karena dia ngomongnya enak banget. Jadi itu juga cukup mengaduk hati saya gitu ya. Mengaduk hati saya. Malah membangkitkan api lagi buat saya. Jadi ini. Sebenarnya Tuhan mau. Orang yang memberi pengaruh ya. Pemimpinan tadi. Kita ngomong ke pemimpinan tadi. Kalau kita mau punya pengaruh yang besar. Salah satunya adalah ini. Bekerja sebaik mungkin. Sejauh yang saya tahu. Kita gak mungkin. Secara insting gitu ya. Gak mungkin kita mau ngikut pemimpin yang males. Sejauh yang saya tahu. Gak tahu teman-teman mau atau enggak. Saya sih gak mau ya. Saya gak mau ikut pemimpin yang males-malesan. Dan gak pernah bekerja sebaik mungkin. Jadi ini sebenarnya. Kalau kita yang mau mimpin. Sorry. Kalau kita mau bertumbuh sebagai pemimpin yang lebih baik lagi. Kita harus bekerja sebaik mungkin apa yang di depan mata kita. Ada kerjaan yang Tuhan kasih. Kerjain sebaik mungkin. Jangan setengah-setengah. Oke. Keempat. Nah ini nih. Setelah lo ajak maju bersama. Dia tuh gak pernah sendirian teman-teman. Kalau teman-teman baca nanti. Habis ini semoga teman-teman baca ya. 13 pasal kitab Nehemnya. Soal kerjaan. Dia tuh gak pernah pakai aku, saya. Aku, saya. Aku, saya. Itu gak pernah tuh. Dia selalu pakai kata kita atau kami. Jadi dia benar-benar. Apa. Apa ngomongnya ya. Timur. Dia mengutamakan timur banget. Dia mengutamakan timur. Dia gak mau kerja sendirian. Dan dia benar-benar. Itu ya. Apa ngomongnya ya. Kompak ya. Menjaga kekompakan. Menjaga kekompakan. Dia tahu. Dia gak bisa sendirian nih. Nah pemimpin yang cuma manfaatin bawahannya. Orang yang ikut dia dimanfaatin doang. Itu bukan pemimpin yang baik sebenarnya. Makanya saya selalu berusaha. Kalau saya mimpin seseorang. Saya mau ngangkat mereka gitu ya. Mau ngangkat mereka. Sebelum lanjut. Saya ada satu cerita. Ya ini. Saya pernah dulu. Mentorin satu anak. Mentorin satu anak. Yang dia selalu merasa. Dia penting maju. Bahkan terakhir. Dia ngobrol sama saya. Udah lama sih ya. Udah lama. Pas ngobrol sama saya. Dia bilang gitu ya. Saya kan lebih maju daripada Koko nih. Waduh. Gila ya. Saya mentorin dia. Tapi dia ngomong kayak gitu ke saya gitu. Nah jadi. Saya kan lebih maju daripada Koko nih. Dan dengan bangga. Dia ngomong kayak gitu. Lalu. Dia bilang temen-temennya semua ketinggalan. Ya. Dia maju sendiri tuh di gereja tuh. Wah. Dinaikin. 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 Temen-temennya. Tapi gak ada yang maju. Nah. Waktu itu saya. Karena saya waktu statusnya masih sebagai mentor dia. Saya tegur dia. Kamu itu kalau maju. Jangan maju sendirian. Kalau kamu maju sendirian. Temen-temen kamu gak maju-maju. Kamu berarti gak mimpin. Kamu berarti salah juga. Nah. Kenapa? Karena itu. Ya ini Nehemia ya. Nehemia yang juga pake itu kan. Misalnya pake kata kita. Ya. Kalau maju sendirian pake. Berarti cuma saya. 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 Saya gitu ya. Nah anggap lah emang dia mungkin dapet kesempatan untuk maju sendirian. Mestinya dia bisa pake jabatan yang dia dapet gitu ya. Jabatan yang dia dapet. Kan maksudnya dia makin berpengaruh ya mestinya ya. Nah. Mestinya dia bisa tuh angkat temen-temennya yang belum naik. Mestinya kan ya. Saya dulu begitu. Saya bilang aja kan dia. Bahkan kalau saya waktu itu bilang ke dia ya. Dia itu juga sempat. Sempat bisa kayak begitu. Karena saya juga dulu ke pendeta saya itu. Saya rekomendasiin dia. Ini anak hebat nih. Punya potensi nih. Nah. Sayangnya dia gak begitu. Waktu itu ke temen-temennya ya. Nah. Tapi akhirnya dia gak turutin juga sih. Akhirnya dia. Malah jatuh. Ya. Malah jatuh. Ujung-ujungnya. Jadi. Jadi temen-temen. Jangan pernah jalan sendirian. Walaupun kita pemimpin saya buat apapun. Jangan pernah jalan sendirian. Selalu utamain teamwork. Ya. Pake kata kita dan kami. Nah. Ini makanya kita. Tim mimpi di KSI. Saya selalu tekenin gitu ya. Mimpi itu jangan sendirian. Ya. Saya punya. Tim pastoral. Ya. Ya. Kalau temen-temen tahu juga. Ko Christian. Cisiska itu orang yang mempengaruhi saya banget. Saya gak. Saya mungkin lebih dominan. Tapi sebenarnya saya gak lebih tinggi. Pada mereka. Kita sama gitu ya. Kita gak pernah anggap. Ada satu orang yang di atas. Di pojok sendiri. Enggak. Kita tetap selalu dalam tim. Terus ada temen-temen tim mimpi juga. Nah itu. Saya selalu tekenin. Kalau kita di KSI. Kita mimpin itu jangan sendirian. Ya. Mimpin kelompok kecil itu juga jangan sendirian. Berdua minimal. Minimal harus berdua. Ya. Kenapa? Karena ini. Akan lebih baik hasilnya kalau selalu sama-sama. Jangan pernah sendirian. Temen-temen. Oke. Jadi ini kualitas pemimpin yang Nehemia pakai juga. Dia selalu pakai kata kita. Kami. Kita. Kami. Nah. Di kompak tuh. Teamworknya selalu dia bangun. Ini leadership yang luar biasa ya temen-temen ya. Kasih pengaruh ke orang. Yang ikut dia supaya sama-sama kompak gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri. Nah ini juga kualitas yang luar biasa. Banyak orang. Jangan sampai kayak gitu tadi ya. Yang kayak saya bilang itu. Kita jadi pemimpin. Maju sendiri. Terus masa bangga lagi. Nah itu jangan. Kita harus selalu punya hati untuk membangun orang. Mengajak orang untuk maju. Mengajak orang untuk maju. Ayo tubuh lagi. Ayo lebih gini lagi. Ayo gini-lebi gini lagi. Nah itu. Kita harus mesinnya kayak gitu. Nah Nehemia itu seperti itu. Yang kelima. Nah dia punya strategi yang hebat. Nah ini. Saya pun terkagum-kagum sampai sekarang. Kok bisa gitu ya. Bikin strategi kayak gitu. Betul gitu. Pertama. Strategi dia yang hebat banget. Itu adalah. Dia ngajak umat. Ajak teman-teman sebangsanya. Bangun bagian tembok yang harus dibangun di depan kediaman mereka masing-masing. Ini kan orang juga pasti happy ya. Iya gak sih teman-teman. Disuruh minta tolong kerja sosial gitu. Tapi gak usah jauh-jauh gitu lah. Di depan rumah teman-teman sendiri aja deh. Jadi gak mau pulang-pulang pergi-pulang pergi enak gitu. Nah dia punya taktik yang hebat banget. Ini mungkin salah satu dia kenapa dia disukain teman-teman sebangsanya itu ya. Taktiknya yang luar biasa dan menyenangkan gitu ya. Orangnya gak bosenin. Orangnya gak bosenin. Nah. Terus kedua. Saat musuhnya mau nyerang. Jadi. Di pas mau bangun tembok itu musuh-musuhnya tuh gak seneng tuh. Musuh-musuhnya Israel gak seneng. Bahkan diejek gitu ya. Wah itu mah tembok itu disenggol sama anjing juga. Nanti temboknya roboh udah. Gak usah takut. Dia dihina-hina. Terus akhirnya pas lihat temboknya makin jadi. Musuhnya mau nyerang gitu ya. Nah pas musuhnya mau nyerang. Dia ambil keputusan gini. Sambil kerja semuanya. Dia tempatin. Alarm tanda bahaya. Alarm tanda bahaya disini maksudnya. Ini bahasa saya sih. Alarm tanda bahaya ya. Tapi maksudnya dia ada sang kekala. Sang kekala tuh kayak apa ngomongnya. Trompet lah. Trompet tanda bahaya. Jadi kalau ditiup. Berarti ada tanda bahaya tuh. Ada alarmnya. Nah jadi dia tempatin. Ada alarm tanda bahayanya. Di sebelah dia. Dia sambil mantau. Kalau lihat ada musuh. Nah disuruh tuh nanti tuh. Peniup. Sang kekala ya. Peniup trompet tanda bahaya. Lalu semua pekerja sambil kerja disuruh ikat pedang. Ya di pinggangnya diikutin pedang. Sambil kerja. Jadi kalau ada apa-apa langsung tuh. Ambil pedang aja udah. Ikutan perang gitu. Nah ini taktik yang luar biasa. Mungkin saya belum pernah lihat sih ya. Kayaknya ada orang pekerja sambil pegang pedang gitu ya. Dia ini kayak pedana nih. Lalu. Kuli bangunan ya. Yang angkat-angkat ember. Angkat-angkat bahan bangunan. Satu tangan disuruh pegang. Bahan bangunannya. Satu tangan lagi pegang senjata. Itu hebat banget ya. Nggak kebayang gitu ya. Mungkin sama ini ya. Tapi ya itu. Dia punya taktik yang luar biasa. Taktik yang luar biasa banget. Kayaknya mau ada masalah. Ya gitu kan. Musuh mau nyerang. Ada masalah. Dia tetap tuh. Dia tetap. Ambil keputusan yang baik. Strategi yang baik. Ini juga pasti. Hikmat dari Tuhan. Bukan dia pintar. Tapi dia ini hikmat dari Tuhan juga. Menarik ya. Mungkin teman-teman baca nih. Tapi ini. Enak loh. Bukan enak sorry. Bagus kok. 13 pasal luang kok. Ini. Tapi bagus banget. Sepanjang. Sepanjang pasal itu bagus banget. Udah kayak nonton film lah. Ya kira. Film dimana misalnya filmnya jadulnya apa. Jadul film itu misalnya membangun tembok. Nah itu kayak gini nih. Kayak-kira 13 pasal diceritain ceritanya gitu. Bagus banget. Teman-teman harus baca. Ya. Jadi strategi luar biasa. Dia suruh umat bangun bagian tembok depan rumahnya sendiri. Dia tempatin. Pas musuh mau nyerang. Dia udah tempatin alarm tanda bahaya. Semua perinjanya disuruh ikat pedang. Dipinggangnya. Lalu kulih bangunannya pun. Sambil ngangkut bahan bangunan. Disuruh pegang senjata. Nah. Jadi taktiknya luar biasa banget. Yang ke-6. Dia juga sehat secara emosional. Hahaha. Lucu ya. Tapi ini menarik ya. Pertama. Pas ada perayaan. Jadi pas temboknya jadi. Mereka ngadain perayaan. Ya tembok kotanya udah jadi. Mereka. Adain perayaan buat Tuhan. Nah dia mendorong orang untuk nikmati Tuhan. Dan bersuka cita. Ayo. Apa. Tuhan udah kasih kita buka jalan nih. Kita bangun tembok. Yerusalem. Ayo. Kita bersorak buat Tuhan. Jadi. Asik gitu ya. Orangnya tetep bisa asik. Gak kaku-kaku banget. Nah tapi. Walaupun dia begitu. Dia bisa marah dan jambok orang. Gak lucu ya. Jadi. Ya kalau kita bahasnya mungkin orangnya gak ngebosenin lah gitu. Gak ngebosenin sama sekali. Dia bisa. Ngajak orang suka cita. Tapi dia bisa marah juga. Marahnya kenapa? Karena. Ada yang. Apa ya. Ada yang. Bangsa-bangsa. Sorry ya. Ada teman sebangsanya yang. Apa ngomongnya. Kasih utang gitu ya. Kasih. Minjemin duit dengan utang yang tinggi. Sampai. Orang yang dipinjemin duit itu. Sampai harus. Jual anaknya sebagai budak. Nah. Nehemiah marah tuh. Lu apaan lu? Teman sebangsa lu sendiri. Dijadikan apa. Diutangin sampai harus dia jadi jual anak sebagai budak. Segala macem. Nah itu lah. Terus. Ada juga kawin campur. Terus. Ada juga soal. Baid Allah. Ya. Baid Allah. Diisi sama. Apa. Perabotan pribadi. Ada orang mau nginep di situ ya. Gitu ya. Nah. Jadi dia marah tuh. Bisa marah. Dan dia bisa jambak orang. Jambak. Betul ya. Kita plus gitu jambak. Nah. Jadi. Kalau teman-teman lihat. Sebenarnya. Nehemiah ini. Sejaman sama Ezra ya. Ezra itu kitab sebelum Nehemiah. Sejaman itu. Jadi. Nah Ezra itu. Kalau marah. Dia jambak. Kramutnya sendiri. Kalau ini. Kalau marah. Jambak. Kramutnya orang. Itu bedanya begitu ya. Tapi. Unahit ya orang ya. Jadi. Nggak boring lah. Mungkin. Ini enak nih. Diajakin. Orang kayak gitu. Mungkin enak diajakin. Jadi teman gitu ya. Jadi sahabat ya. Nggak. Nggak. Nggak bosenin orangnya. Jadi itu ya. Dia bisa ngajar orang untuk have fun. Tapi bisa juga marah sampai jambak orang. Gitu ya. Jadi jambak orang disini bukan dalam hati negatif ya sebenarnya. Karena ini. Berhubungan dengan. Apa ngomongnya ya. Dengan. Ngeajak orang supaya hidup kudus dalam Tuhan. Kalau zaman itu nggak apa-apa. Kalau zaman ini mungkin agak sesah gitu ya. Berikut ya. Dia juga bisa bersosialisasi dengan baik. Iya dong. Kalau nggak bisa bersosialisasi dengan baik. Ya mungkin teman-teman sebangsa yang nggak ada yang mau ikutin pimpinan dia. Iya ya. Jadi dia sehat secara emosional. Sebagai pemimpin dia sehat banget tuh. Nah itu teman-teman. Dia punya enam kualitas yang luar biasa. Ya mungkin ada yang belum saya sebutin ya. Tapi kayaknya enam inilah yang bisa kita pelajari dari Nehemia ya. Pertama dia bukan pemimpin. Tapi dia bisa memimpin. Dia cuma juruminuman, raja, bartender gitu. Tapi dia bisa mimpin satu bangsa. Bangun tembok. Dan ingat ya. Sekali lagi saya tekanin nih. Sekali lagi ya. Zaman ini. Bangun tembok kota. Kurang dari dua bulan itu mukjizat. Zaman sekarang aja udah mukjizat. Apalagi zaman dulu. Nggak ada mesin, nggak ada mobil, nggak ada apapun. Nggak ada mesin, nggak ada mobil, nggak ada teknologi. Zaman ini lebih mukjizat lagi. Bisa bangun tembok kota kurang dari dua bulan. Lima dua hari. Lima puluh dua hari. Jadi seorang bartender. Nggak punya background arsitek. Nggak punya background teknik sipil. Tapi dia bisa mimpin bangsa untuk bangun tembok kota. Kedua, dia juga tetap berdoa. Dan ngandelin pimpinan Tuhan. Jadi bukan orang ateis. Bukan Kristen KTP ya. Apapun itu. Dia tetap ngandelin Tuhan. Luar biasa banget. Tetap ngandelin Tuhan. Terus dia juga bekerja sebaik mungkin. Ya, diselidikin. Apa yang harus dikerjain nih? Lalu, pokoknya semua kerjaan dia sepanjang kita. Tapi itu kita bisa lihat dia tuh orangnya, apa ngomongnya. Mungkin bisa dibahasakan dengan perfeksionis ya. Mungkin ya. Ya, perfeksionis. Tapi kerjaannya tuh selalu dikerjain sebaik mungkin lah. Ini juga kita harus bisa belajar dari dia. Lalu selalu ajak maju bersama. Ya, jangan maju sendirian. Selalu pakai kata kita atau kami. Kompak sama teman-teman. Jangan maju sendirian. Jangan naik sendirian. Jangan dipuncak sendirian. Dipuncak sendirian tuh nggak enak lah. Lebih enak tuh kalau kita dipuncak tuh rame-rame ya teman-teman ya. Jadi, jangan pernah sendirian. Ya, kita butuh komunitas ya begitu. Jangan pernah sendirian. Pertama, kalau sendirian kita nggak bisa capai banyak. Kita punya kelemahan. Jangan so kuat. Akui kita punya kelemahan. Dan itu kelemahan itu cuma bisa dilengkapi dengan orang lain. Ya, jadi. Selalu. Jangan pernah sendirian lah. Orang yang sendirian jauh-jauh hanya akan jatuh. Ingat teman saya itu jatuh. Ya, beneran jatuh. Saya nggak usah ceritain gimana tapi jatuh lah. Jadi, jangan pernah maju sendirian. Ya, selalu maju bersama. Terus, dia juga punya strategi yang hebat. Ya, ini hikmat dari Tuhan juga. Percaya nggak sih teman-teman walaupun kita. Aku mah nggak bisa kayak gitu lah. Aku mah nggak bisa kayak pendeta itulah. Aku nggak bisa kayak pemimpin yang inilah. Aku nggak bisa kayak orang inilah yang mimpin gitu segala macam. Nggak juga. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan kasih hikmatnya buat kita. Pasti. Nggak ada mungkin-mungkin loh. Pasti. Kalau Tuhan mau kita lakuin sesuatu, Tuhan akan kasih hikmat. Supaya kita bisa lakuin itu dengan baik. Nah, salah satunya. Tuhan akan kasih kita strategi yang hebat. Sampai kayak Nehemia ini. Mungkin ini perdana ya. Saya belum pernah lihat. Saya tadi udah bilang ya. Belum pernah lihat ada orang lakuin ini sambil bangun-bangunan gitu. Kuli disuruh pegang senjata sambil angkat bahan bangunan. Terus, saya juga nggak pernah lihat. Nah, itu jadi hikmat yang luar biasa dari Nehemia. Lalu juga dia sehat secara emosional. Dia tetap dorong orang untuk nikmati Tuhan dan bersuka cita. Tapi kalau ada yang hidup pertentangan dengan hukumnya Tuhan, dia bisa marah dan jambak orang. Ya, itu bedanya gitu ya. Kalau Ezra, tadi saya bilang, Ezra tuh jambaknya kembaknya sendiri kalau marah. Nah, kalau dia jambak orang. Bicu ya, supaya orang ini ya. Lalu kayak asik ajakin teman mungkin ya. Lalu dia juga bisa bersosialisasi dengan baik. Buktinya adalah orang mau ikut dia. Kalau pemimpin yang nggak bisa bersosialisasi ya akan susah diikuti orang. Ya, karena kan diikuti orang kan butuh hubungan ya. Selalu semua yang kita kerjakan itu selalu berurusan dengan hubungan. Hubungan dengan orang lain. Nah, makanya kita butuh skill sosialisasi juga. Skill komunikasi. Nah, saya juga mungkin kurang di situ. Makanya saya lagi berusaha juga bangun di situ. Saya pribadi. Jadi gitu teman-teman. Ya, itu enam kualitas Nehemia. Ya, dan intinya yang saya mau tekanin adalah ini. Ya, dan teman-teman satu bulan ini kita akan bahas full tentang kepemimpinan. Ini nggak cuma efek untuk kehidupan rohani kita. Tapi dimanapun kita ada, kerja dimanapun. Bahkan mau kita kuliah ataupun sekolah. Ini akan kepake. Ilmu kepemimpinan tapi semua hal akan kepake. Jadi jangan bilang ini cuma untuk di gereja doang. Untuk urusan rohani. Ini penting buat semuanya. Nanti bulan ini kita ada tiga tamu yang luar biasa nanti. Saya nggak kasih tau tamunya spesial pokoknya. Nanti mungkin ada sih. Tapi setelahnya tersebaran teman-teman. Tetap ikut aja bulan ini. Ada tiga tamu spesial yang emang menurut saya kuat di pengaruhnya gitu ya. Nah jadi semoga teman-teman hari ini sadar ya Tuhan mau ya Tuhan mau kita mimpin. Kita menginjil. Kita menginjil. Kita memuridkan. Itu kita harus mimpin. Kalau nginjil itu kita memperkenalkan orang kepada Tuhan. Kita mimpin dia kepada Tuhan. Kita mimpin dia jalan kepada Tuhan itu gimana. Kalau kita mau memuridkan orang yang udah percaya Tuhan ya berarti kita memimpin dia supaya dia lebih dekat lagi sama Tuhan. Ujung-ujung pasti kita mimpin lah. Nggak mungkin orang nggak mimpin. Nah kalau kita nggak mimpin sebenarnya bukan nggak bisa. Nah tapi belum mau langkah aja. Setelah semua orang bisa mimpin. Semua orang. Karena sekali lagi pemimpin bukan jabatan. Tapi pemimpin itu selalu adalah orang yang kasih pengaruh. Ya nggak pernah pemimpin itu nggak mungkin konteksnya itu nggak bahas pengaruh. Pasti urusannya dengan pengaruh. Jadi kalau kita kasih pengaruh sekecil apapun itu sebenarnya kita mimpin. Nah hari ini mau nggak kita dipakai Tuhan untuk jadi orang yang kasih pengaruh ke siling kita. Pasti ada di sekitar kita orang-orang yang belum kenal Tuhan. Pasti ada. Ada sekeliling kita orang yang mungkin udah kenal Tuhan tapi belum deket-deket banget sama Tuhan. Atau mungkin termasuk diri kita sendiri gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita tetap harus kejar keintiman sama Tuhan. Tapi kita juga harus ajak orang lain. Baik yang udah kenal Tuhan ataupun yang belum kenal Tuhan. Kita ajakin dia. Nah itu Tuhan mau kita memimpin. Amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu perintah buat kita semua. Itu basically adalah perintah untuk memimpin. Kenapa? Karena kasih pengaruh. Menjadikan semua bangsa muridku. Kita harus pengaruhin orang supaya dia mau jadi muridnya Tuhan Yesus. Nah itu pengaruh lah sih. Itu mimpin. Karena Tuhan mau kita semua menjalankan amanat agung. Berarti Tuhan tahu. Kita semua bisa mimpin. Jadi hari ini teman-teman sebagai teman-teman sadar. Teman-teman diharuskan. Diharuskan. Sebagai orang makhluk hidup. Bukan sebagai pengikut Kristus saja. Sebagai makhluk hidup. Sebagai manusia. Kita itu diharuskan Tuhan untuk bisa memimpin. Jadi berkat. Jadi berkat. Orang-orang yang belum kenal. Orang-orang yang belum kenal Tuhan di sekeliling kita. Kita bisa kenalin ke Tuhan. Orang-orang yang udah kenal Tuhan pun kita bisa pengaruhin mereka. Supaya lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah itu. Pakai teman-teman. Nah semoga hari ini saya berdoa teman-teman semua. Benar-benar ambil keputusan buat. Jadi pengaruh. Buat orang-orang yang di sekeliling kita. Tuhan mau kita menginjil. Masih banyak orang yang belum kenal Tuhan di luar sana. Ayo kita harus punya hati. Jangkau mereka itu. Ini gak perlu diajarin sebenarnya ya. Kalau teman-teman cinta Tuhan. Kalau gak salah saya kemarin baru posting quote juga. Atau mungkin saya belum post sih. Ketika kita gak punya hati untuk orang kenal Tuhan. Ketika kita gak punya keinginan untuk orang bisa kenal Tuhan. Bisa dibilang kita pun bukan pengikut Tuhan. Kenapa? Karena pengikut Tuhan itu pasti mau semua orang itu ikut Tuhan juga. Nah. Kita udah belum jadi pengikut Tuhan yang sejati. Ayo teman-teman. Tuhan mau pakai kita jadi penginjil. Mau jadi. Mau pakai kita untuk jadi orang yang memuridkan juga. Ya mengembalakan. Menginjil, mengembalakan. Semakin intim sama Tuhan. Udah. Gitu. Ya. Itu yang harus kita kejar. Oke. Yuk. Teman-teman. Saya. Kita doa sebentar ya. Kita tutup. Pembahasan kita malam ini. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan. Kami belajar banyak Tuhan. Dari kitab Nehemiah. Seorang hamba-Mu yang zaman dulu. Benar-benar kasih teladan ke kami Tuhan. Lewat kitab yang ditulisnya. Kami belajar Tuhan hari ini tentang kepemimpinan. Bukan bicara tentang jabatan. Tapi tentang pengaruh. Kami mau Tuhan. Kau pakai untuk lebih menjadi pengaruh untuk seling kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Kalau kami adalah garam dan terang dunia. Kami harus jadi berikat. Kami harus menginjil. Kami harus menjangkau orang-orang yang belum kenal Engkau. Supaya mereka kenal Engkau Tuhan. Berikan kami apimu Tuhan. Sertai kami Tuhan. Supaya kami benar-benar bisa jadi pemimpin. Sejati pengikut Kristus yang memimpin. Yang benar-benar selalu punya hati untuk menjadi berikat. Orang-orang yang belum kenal Engkau di sekitar kami. Kami bisa kenalkan kepadamu. Orang-orang yang sudah mengikut Engkau pun. Kami bisa bimbing supaya mereka lebih intim lagi sama Engkau Tuhan. Bila ini jadi kerinduan hati kami Tuhan setiap hari. Yang tidak cuma saat-saat kami dengar firman Tuhan saja. Tidak cuma saat-saat kami komsel. Tidak cuma saat-saat kami ibadah. Tidak cuma saat-saat kami doa. Tapi setiap detik hidup kami. Itu menjadi prioritas utama kami Tuhan. Itu menjadi berikat dan intim dengan Engkau. Berikan dua hal ini saja Tuhan. Yang jadi kerinduan hati kami. Menjadi intim dengan Engkau. Dan menjadi berikat kemanapun kami pergi. Kami berdoa Tuhan. Semua ini akan terjadi di hidup kami. Kau yang bakar hati kami lebih lagi Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak yang disini. Termasuk aku sendiri Tuhan. Kau yang bakar hati kami. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau di luar sana. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton.